Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dunia akhirat Kali ini kita akan membahas tentang Himbawan wali santri Untuk para wali santri Yang pertama Jika di pesantren putra putri kita Mengadu ini itu Kita cukup dengarkan saja Lalu kita pasrahkan segalanya kepada Allah Berdo'alah Agar Allah kuatkan dan Allah berikan penjagaan terbaiknya Yang kedua Tidak semua yang diceritakan itu benar Tabayunlah Klarifikasilah Mungkin ada benarnya Namun seringkali biasanya dilebih-lebihkan Yang ketiga Tahun pertama Mondok sangat wajar Tidak betah Atau kadang betah Namun belum goyah Jadi tolong kuatkan dan yakinkan hati Ananda serta doakan mereka Yang keempat Seringkali karena ingin dimaklumi Kalau putra putri kita tidak betah Maka dibuatlah aduan demi aduan Keluhan demi keluhan Supaya orang tuanya Memaklumi dirinya Kalau harus berhenti di pesantren Yang kelima Yang kelima Anak yang dimanja Dengan dimaklumi Keluhannya Tentang kekurangan pesantrenya Jangan heran Apabila anak itu akan menuntut Untuk selalu dimaklumi Dalam segala hal Di kehidupan Bermasyarakatnya nanti Yang keenam Anak yang tidak betah Cenderung akan melakukan Segala cara Agar orang tuanya Mengikhlaskan Berhenti Mondok Termasuk dengan menjelek Jelekan pesantrenya Untuk itu Klarifikasi Dengan baik Terlebih dulu Dengan pihak Mondok Yang ketujuh Tidak ada pesantren Yang sempurna Justru kesempurnaan Dapat terwujud Dari kelapangan hati Para wali santri Untuk bersabar Dan menteladankan Kesabaran kepada Anak-anaknya Yang kedelapan Semua santri Dengan segala Keterbatasannya Tetaplah santri Mereka masuk pesantren Karena ingin Memperbaiki diri Begitupun anak kita Maka dukunglah Dengan tidak Terlalu membesar-besar Membesar-besarkan Keluhan anak kita Anggap Sebagai pelajaran Yang menguatkan Anak-anak kita Agar mereka Menjadi pribadi Yang kuat Untuk menjadi Pemimpin Di masyarakat Yang mampu Menaklukkan Segala rintangan Kelak Sembilan Mari kita Sadari Bahwa tidak ada Keberhasilan Kecuali setelah Melalui berbagai Kesusahan Dan kesulitan Ketahuilah Bahwa Para ulama Yang sukses Hari ini Adalah Santri Yang pernah Susah Di masa lalu Orang sukses Hari ini Adalah mereka Yang ditempa Pendidikan Yang sulit Oleh orang tuanya Di masa lalu Dan orang yang gagal Hari ini Adalah mereka Yang dimanja Dengan berbagai Kemudahan Oleh orang tuanya Di masa lalu Bismillah Yakin pada Allah Dan percayakan Saja semua Pada pesantren Putra Putri kita Dan bersiaplah Kelak kita Menangis bahagia Karena melihat Kesuksesan Putra Putri kita Lalu Saat itu Kita sadar Bahwa Keputusannya Dahulu Untuk mempertahankan Putra Putrinya Di pesantren Itu adalah Keputusan Sungguh tepat Demikian Semoga Yang sedikit ini Bermanfaat Jadi Intinya Kita harus Menguatkan Diri Dan juga Menguatkan Anak-anak kita Bantu Bantu Mereka Dengan doa Support Mereka Saat ketemu Di Penjengukan Seperti itu Aja Semoga Yang sedikit ini Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Yang Tidak 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 Tidak